Klaim-klaim atas tokoh masa lalu yang berjuang, ternyata hal itu juga terjadi di pulau Bali nan indah. Di Kelungkung itu ada satu situs yang diklaim sebagai makam Habib Alhamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Aras 9 Channel. Apa kabar, saudara-saudaraku? Tak lupa saya mengucapkan terima kasih tak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Juga mohon maaf sebesar-besarnya jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Saudara-saudaraku sekalian, Klaim-klaim atas tokoh masa lalu yang berjuang, Pengaburan sejarah, perubahan identitas makam, Ternyata tidak hanya terjadi di raratan pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Madura yang sebagiannya telah kami ulas. Ternyata hal itu juga terjadi di pulau Bali nan indah dan mendunia. Sangking mendunianya seorang peseniman dari Amerika, kelahiran Inggris, Morel Stude Walker akhirnya memutuskan untuk tinggal di Bali di masa penjajahan Belanda menuju Jepang. Ia kemudian mendapat gelar sebagai anak dari seorang raja sehingga namanya dirubah menjadi Ketut Tantri. Menulis buku Revolt in Paradis atau Revolusi di Nusa Damai. Isi dari buku ini beberapa kali telah kami ulas ya berkenaan dengan perjuangan 10 November dan beberapa hal lainnya. Namun untuk edisi kali ini kami tidak mengulas ini ya. Bahwa di luar dugaan saya ternyata ke Haji Imauddin Usman Al-Bantani dan rombongan ada kegiatan di Bali. Sebelumnya sahabat kami dari alap-alap Mataram yaitu Zen Ima Naji ada kerjaan di sana. Lalu menginformasikan kepada kami kemudian melakukan serangkaian liputan ya yang sebagainya telah kami tayangkan di sini. Nah ternyata kedatangan Kiai Imaud di sana sebagaimana beberapa bagian ceramah beliau kami tampilkan di arah sembilan ini. Di sesi tanya jawab ada beberapa hal yang dipertanyakan dipersoalkan oleh penanya diantaranya adalah berkenaan dengan wali pitu. Menariknya lagi ternyata dalam tanda petik inisiator adanya makam-makam yang dikeramatkan itu juga terlibat dalam acara yang menghadirkan Kiai Imaud tersebut. Acara Kiai Imaud itu sebenarnya digelar oleh PCNU dan Pasar Bali ya. Namun terkait dengan siapa inisiator dalam tanda petik itu insya Allah akan kami kupas pada lain kesempatan jika hal itu diperlukan. Titik tumpu kami pada edisi kali ini di sesi tanya jawab seorang ibu dokter menyampaikan pandangannya dan kesaksiannya terkait dengan klaim perjuangan di masa lalu yang dikatakan itu berasal dari seorang Habib. Terima kasih kami haturkan atas waktu yang diberikan dan saya juga mengucapkan rasa bahagia dan bangga telah hadir di majelis ini. Dan bertemu langsung Yayi Imaud dan tim yang ini adalah momen yang sangat sakral ya. Tidak sewaktu-waktu bisa kita lakukan apalagi kita ada di Provinsi Bali. Tapi sebelum saya mengungkapkan apa yang ingin saya sampaikan, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan satu ayat Al-Baqarah 42. Jadi seharusnya kita itu berpijak pada kebenaran dan jangan menutupi kebenaran, jangan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, jangan menutupi kebenaran sedangkan kita mengetahui kebenarannya. Perkenalkan saya Widianti, saya dari kampung Kusamba, Kelungkung. Di Kelungkung itu ada satu situs yang diklaim sebagai makam Habib Al-Hamid. Jadi tiba-tiba ada terah yang langsung menuju Sunan Ampel kalau tidak salah. Kami dalam perjalanannya itu kan mengawal kenapa itu bisa terjadi. Bahwa di Bali ini kan ada sebuah tren yakni wisata rohani, yakni wali Pitu itu yang sangat menjual. Kemudian disertasi saya dari tahun 2015 yang diujikan tahun 2019 itu juga menemukan titik kesamaan di wilayah Jemberane. Yang saya sebenarnya meneliti tentang perkembangan pendidikan tinggi Islam minoritas di wilayah mayoritas, jadi hubungan mayoritas minoritas. Tetapi di tengah perjalanan penelitian saya menemukan implikasi atau dampak yang signifikan bahwa disana ada pengakuan oleh Habib dari Kalimantan. Sehingga penyebaran disana diakuisisi atau diakui telah diinisiasi oleh Habib dari Kalimantan. Padahal kita tahu disana ada juga terahnya temannya Yayi Hasim As'ari dalam mengembangkan Ahdlatul Ulama. Kami tidak bisa sebutkan disini tapi insya Allah semua orang tahu. Nah belakangan itu kan sampai saya dikirimi manuskrip, sejenis manuskrip terah-terah itu dan saya masukkan bodohnya ke dalam disertasi saya yang diujikan 2019. Sampai penelitian Yayi Imad yang diverifikasi secara ilmiah, karena kita penelitian berbasis ilmiah yang diperkuat oleh tes DNA. Nah disitu kami melihat bahwa ini harus diungkap kebenaran khususnya di daerah saya dan di beberapa daerah-daerah lain khususnya di Provinsi Bali yang mempunyai akar masalah yang sama. Namun ada beberapa catatan yang kami pertimbangkan. Pertama diantaranya adalah dampak yang sangat besar terhadap ekonomi masyarakat sekitar yang sebetulnya telah nyaman. Ada dampaknya satu. Yang kedua dampak personal. Bagi yang mengungkapkan atau keluarganya, kita kan musuh bersama. Yang ketiga telah mengakarnya pandangan-pandangan muhibin yaitu terhadap pro kontra yang sekarang sedang berjalan terutama di internal Nodotul Ulama sendiri. Nah saya ingin mengajukan beberapa tawaran diantaranya keinginan mengungkapkan itu haruslah didukung oleh wadah yang secara legal dan simultan. Misal kalau kita mau mengungkapkan, saya tahu beberapa sumber yang memang ikut mengawal ini memang terjadi kamuflase atau sedo saintifik. Seolah-olah betul berujung ke Sunan Ampel padahal itu sedo atau palsu lah bahasa kita gitu. Satu, harus ada wadah yang simultan, organik dan sistematis. Simultan artinya bersama-sama dan dalam kebersamaan itu kita berjalan secara serentak. Tidak boleh parsial atau tidak boleh satu dengan yang lainnya itu gantian, harus serentak bersama-sama. Satu, wadah. Dua, wadah yang akan mengungkapkan keberdana ini harus legal. Jadi biar kita tidak diseram oleh internal, struktural, NU sendiri. Yang ketiga, harus kita carikan solusi pengalihan isu. Misal, kalau misalnya sekarang adalah wisata rohani, maka yang dirohanikan itu mungkin bisa kita bentuk ke dalam wali yang sesungguhnya. Sehingga sejarah yang real itu bisa terupdate, bukan malah tertutupi dengan yang sekarang diakuisisi. Demikian, terima kasih. Ibu Dr. Widiawati, apakah skripsinya ada sudah dalam moda PDF gitu? Desertasi ya? Ya nanti mungkin kita memerlukan berbagai macam sumber diantaranya dari desertasi ibu untuk menjadi bahan kami agar kita bisa lebih secara ilmiah, sistematis, organik, simultan tadi seperti yang diusulkan oleh ibu. Nanti catat itu PWI Bali, ini tugas utama. Menyimak dari apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Widia tadi, ini menjadi satu hal yang memang harus serius dan tidak boleh parsial kata beliau ya. Sebisa mungkin memang harus seperti itu. Ada gerakan yang ya tersistem, terstruktur dan kalau bisa ya sporadis gitu. Dan kerjasama pula dengan keberuntahan. Apalagi seperti yang dikatakan oleh ibu Widia tadi, tempat ziarah yang sebenarnya dipersoalkan itu secara ekonomi telah mendatangkan kemakmuran bagi para pedagang dan yang lainnya. Juga mungkin bagi travel-travel. Dan di sisi lain tentu akan ada musuh bersama. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. tadi itu bisa terrealisasi ya. Maka kami sampaikan di sini harapannya ke sana. Jadi intinya adalah tugas bersama. Bukan hanya kami dan kita tapi semua elemen masyarakat, terutama juga dari pemerintah. Bagaimana menurut Anda? Berikan masukan di kolom komentar. Semoga bermanfaat dari apa yang kami sampaikan ini. Mohon maaf jikalau ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.